Halo everyone, it's Leah and welcome back to my channel Well, di video kali ini akan sedikit berbeda dengan video sebelum-sebelumnya di channel aku So, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sometimes dianggap tabu sama mahasiswa Yup, hari ini kita bakal ngomongin tips and trick menghadapi penguji saat ujian skripsi Oke teman-teman, so di video ini aku bakal membagikan tips and trick menghadapi penguji ketika ujian skripsi berdasarkan pengalaman aku Jadi tips and trick yang pertama adalah mindset Nah, mindset ini terdengar kayak gampang, kayak sepele banget, tapi bener-bener please banget kalian jangan sepelekan mindset Menurut aku sendiri, mindset itu kayak mantra yang mana akan mensuggesti kalian untuk melakukan apa yang kalian tanamkan pada pikiran kalian Nah, untuk menghadapi sejang skripsi ini ada beberapa mindset yang perlu kalian tanamkan Mindset yang pertama adalah penguji kamu itu bukanlah sosok yang killer Dia gak bakal sengaja banget nyari-nyari masalah sama kamu, itu gak bakal terjadi Atau tiba-tiba nyerang kamu, tiba-tiba marah-marahin kamu, itu gak bakal terjadi So please bersihin dulu pikiran kalian dari pikiran negatif kayak gitu Jadi penguji itu adalah sosok yang bakal ngebantu kamu membuka jalan untuk kamu untuk lulus, untuk menjadi seorang sarjana Jadi jangan pernah jauhi penguji kamu atau berpikiran negatif terhadap beliau Percaya deh, penguji itu adalah partner discussion kamu ketika sejang skripsi Jadi beliau itu akan membukakan jalan kamu untuk menjadi seorang sarjana Jadi disini sama sekali kayak gak usah takut, gak usah terlalu kayak menghamba-hamba Tapi jangan lupa, jangan pernah jumawa ataupun songgong Tetap aja, walaupun kita disitu sama kayak partner discussion gitu Tapi tetap aja penguji itu punya level yang lebih tinggi daripada kita Karena kita disini butuh beliau untuk membuat hasil karya kita menjadi lebih baik gitu Tips yang kedua yaitu senyum Dengan senyum kalian akan memiliki koneksi yang baik dengan para penguji kalian Percaya sama aku, kalau misalkan kalian senyum, gerogi kalian bakal sedikit berkurang Dan nefros kalian juga gak bakal terlalu keliatan gitu Walaupun nanti mungkin dosen penguji kalian bakal menyanggah ataupun mengkritik hasil kerja kalian Ya udah biasa aja, stay smile Jangan kayak liatin muka kalian tuh bete, kayak bingung gitu Jadi tetap aja senyum, kalem, santuy, dan jawab sebisa kalian Walaupun jawaban yang kalian itu killer, walaupun suasananya itu sebenernya mencekam Tapi dengan kalian senyum, seenggaknya nervous, gerogi kalian itu bakal sedikit berkurang Dan kalian lebih kayak keliatan friendly gitu Well sedikit cerita-cerita tentang the power of smile Jadi ketika aku ujian, nah aku dapet dosen penguji yang bisa dibilang killer di kampus aku Jadi beliau ini ketika ngajar, ketika ngajar gak pernah senyum Jadi emang kayak tegang banget kayak gitu Dan ya aku pikir beliau juga bakalan sama nanti ketika aku sidang Jadi aku udah kayak persiapin mental aja gitu Dan Alhamdulillah ya Masya Allah ketika aku ujian Entah kenapa Bapak ini selalu tersenyum Jadi walaupun aku lagi ada di sesi tanya jawab dengan dosen penguji aku Tapi aku ngerasa sama sekali kayak Ini cuma diskusi biasa sama partner discussion aja gitu Aku disini mau jelasin banget ke kalian Kalau senyum itu sangat memberikan efek yang positif Terhadap koneksi yang sedang kalian bangun dengan orang lain So jangan lupa untuk senyum Tips yang ketiga adalah mempersingkat waktu presentasi Untuk presentasi skripsi ini sendiri Kalian gak usah lama-lama cukup 10-15 menit Sebenernya kalau misalkan kalian udah bisa stop di waktu 10 menit Udah cukup Karena apa? Disini jelasan pembimbing kalian Dan tersenyum penguji kalian itu udah baca skripsi kalian sebelumnya Mereka udah paham betul Jadi kalian gak perlu berusaha untuk menjelaskan melalui presentasi kalian Sebenernya tujuan dari presentasi kalian ketika sedang skripsi itu Hanya untuk menguji kalian Seberapa paham? Seberapa lancarkah kalian menjelaskan hasil kerja kalian Udah kalian gak harap susah-susah itu Jadi untuk presentasi itu sendiri Kalian cuma butuh waktu 10 menit Dan untuk slide-nya gak lebih dari 15 slide Jadi cukup ringkas aja Jadi kalian hanya cukup untuk menjelaskan poin-poin yang pentingnya aja Well selain memperhatikan durasi ketika presentasi Kalian juga harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan juga body language Jadi penting banget ketika kalian memperhatikan informasi kalian Jangan sampai kalian kayak teriak-teriak gitu ketika presentasi Dan jangan sampai juga terlalu pelan Yang kedua adalah artikulasi Jangan sampai kita salah dalam pengucapan Pastikan kata-kata yang kalian ucapkan itu jelas Jangan terburu-buru Yang penting kalian dapat mengucapkannya dengan jelas Untuk anak bahasa Inggris, pronunciation kalian Please pay attention about it Yang ketiga itu body language Jangan sampai ketika kita presentasi kita kayak patung Jadi gunain tangan kalian Atau kalian bisa move dari tempat kalian Jangan cuma kayak diem di tempat gitu Tips yang kelima yaitu Gunakan 3 magic words Pertama maaf Kedua tolong Yang ketiga terima kasih Nah kata maaf ini bisa banget kalian gunain ketika kalian sidang Pertama Kalau misalkan kalian gagal memahami question Gagal memahami pertanyaan yang diajukan oleh penguji kalian Ini bukan merupakan sesuatu yang fatal sih Karena wajar aja sometimes kita kayak kurang denger Kurang jelas ketika mendengarkan pertanyaan dari penguji Kalian bisa gunain kata maaf disini Aku sendiri pas ujian kemarin sempet kayak kurang jelas denger pertanyaan dari penguji Jadi aku kayak bilang Sorry sir can you repeat the question please Atau aku bilang excuse me sir Dengan begitu otomatis penguji kita bakal ngulangin pertanyaannya gitu Jadi itu wajar aja Kalian jangan teragu untuk mengucapkan kata maaf Seperti itu Yang kedua kata terima kasih Kata terima kasih ini bisa banget kalian pakai Misalkan ketika penguji kalian mengkritik Kemudian memberikan suggestion Ataupun memberikan saran Kalian bisa bilang Thank you sir for suggestion Terima kasih pak atas sarannya I will revise it Saya akan merevisinya Seperti itu Atau kalian juga bisa bilang Terima kasih pak sarannya Sangat membantu saya untuk memperbaiki skripsi saya Seperti itu Dengan kalian ngomong kayak gitu Seenggaknya kalian memberikan respect pada penguji kalian Dan penguji kalian bakal seneng gitu dengernya Itulah tiga kata ajaib yang jangan sampai kalian lupa Kalian gunakan Yaitu kata maaf Kata tolong Dan juga kata terima kasih Seperti itu Tips yang terakhir yaitu Bersikap santun dalam memberikan opini Dan juga menyanggah kritikan Nah penting banget Gak mungkin kan dalam ujian ini kita kayak Nurut aja Pasti ada kalanya kita ngerasa Skripsi kita yang dikritik tadi Itu kayaknya udah benar Kayak gitu Jadi gimana caranya kita menyanggah itu dengan baik Tanpa menyakiti hati pemiming Yang pertama Apabila Pembiming sorry penguji Yang pertama Apabila penguji kalian mengkritik Dan kalian ngerasa skripsi kalian itu udah benar Udah paling benar deh caranya Kayak gitu Kalian bisa menggunakan kata sorry dulu Sorry sir in my opinion Blah 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 Seperti itu Nanti kalian bisa menyanggah sekali Dua kali Tapi misalkan kalian udah menyanggah Menyanggah satu kali dua kali Dan penguji kalian tetep kekeh dengan jawabannya Yaudah kalian Terima aja Atau ada jalan lain yaitu pemiming kalian akan bantu kalian Atau yaudah Kayak gitu Oke Jadi jangan lupa untuk menggunakan kata maaf Belum menyanggah Kemudian Ketika kalian ingin menyampaikan pendapat Atau ketika penguji kalian bertanda dan kalian ingin menjawab Biasakan untuk menggunakan kalimat in my opinion Atau menurut pendapat saya seperti ini Blah 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 Jadi penguji kalian gak mentah-mentah nyalahin kalian apabila kalian menggunakan kata tersebut Lalu bagaimana jika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dari penguji At first ya pastinya kalian bilang maaf dulu Sorry sir in my opinion Yang tadi menurut pendapat saya seperti ini Jadi ketika penguji kalian bertanya dan kalian gak tau jawabannya Jangan mentah-mentah kalian jawab I don't know Jangan kayak gitu Tapi kita harus coba dulu semampu kita Jawab seadanya sebisa mungkin And then Di next di word terakhir Kalian bisa kayak tambahin Ya I need to read more about this one sir Aku perlu belajar lebih tentang ini Dan Kalau misalkan jawaban kamu salah Atau kurang tepat Aku yakin penguji pun akan membantu kamu Meluruskan kamu Dengan tujuan yang benar Seperti itu Jadi don't worry about it You can't solve this one Oke teman-teman So sekian dulu tips and trick aku Untuk menghadapi penguji ketika sidang skripsi Sebenernya masih banyak banget hal-hal yang pengen aku share Terutama dalam bagian presentation Dan mungkin the next video aku bakal buat Khusus sendiri untuk tips and trick dalam presentasi Karena disini masih general aja Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu Jika kamu punya kritik, saran, ataupun pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Di next video mungkin kita bakal buat yang lebih rinci lagi Terutama dalam masalah presentasi Dan juga persiapan sidang Karena itu emang penting banget Tapi untuk hari ini cukup sampai sini dulu Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dulu Dan subscribe Dan juga share ke teman-teman kalian Supaya semua orang bisa lihat video ini Oke I think that's all for me See you in the next video And see you Bye-bye 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 Terima kasih.